Hai bus Kenapa Anda katakan Injil Yaakobus itu asli dan harus diterima saya tidak menyebutkan asli saya katakan yang mengatakan Kenapa Anda menggunakan argumentasi itu untuk meragukan yang saya membuktikan bahwa ternyata di kitabnya orang Kristen ini ada yang asli ada yang dianggap palsu begitu Pak ya sudah dan saya yang asli menurut apa-apa menurut menurut capa yuk yang lalu menurut siapa menurut orang Kristen orang Kristen siapa yang palsu orang Kristen mana bilang palsu saya dengan bapak dengan seluruh di luar bangsa Israel akibu baru lahir saja tidak seperti kita Pak mereka mulai dari kecil mereka diberkati akibu mereka berbeda Pak kami mungkin lahir 90 atau 100 mereka saya baru lahir saja sudah 120 sampai 150 Pak itu akibu mereka rata-rata orang keturunan Yahudi terbukti mereka manusia ciptaan berbeda dengan kami manusia biasa mereka yang menciptakan semua teknologi penemuan-penemuan itulah mereka Pak bangsa ini berkati sampai sekarang Hai ya saya sayang kepada mereka sayangnya yang Israel yang Kristen cuma 5-5 ini siapa nih ini siapa nih ini Ayung Wah Ayung Sabar Ayung Hai pahamannya Sabar ya ya jangan ada masuk dulu oleh orang yang ada kalau saya tanya nggak diterima dulu ah bagaimana ya sayangnya di Israel orang Kristennya cuma sedikit Pak Anda punya jawaban salah Pak tadi kita bicara orang Yahudi belum Kristen Pak saya kan kalau masuk di Kristen nanti Anda berabe makanya kita bicara Yahudi karena Anda Pak Muhammad ajaran Anda mengatakan orang Yahudi bangsa yang tidak diberkati sekarang udah nggak ada ya paham nggak banyak itu berarti Tuhannya Yahudi sudah tinggalkan Yahudi betul nggak sekarang buka mata buka mata besar-besar saya baca ya di Alkitab ya Pak coba bayangkan Pak tahun 60-an ya 1960-an nggak susah bicara udah itu bangsa Israel cuma bangsa yang kecil Pak dikeroyok sama bangsa-bangsa yang lain ya ini saya baca ayatnya ya ini Alkitab nggak pernah salah Pak Israel memang bangsa yang kepala batu karena mereka mentang-mentang bangsa pilihan makanya semuanya mereka malas tahu ini Pak ya bilangan 24 ya saya kasihi Bapak ayatnya kita singgung lihat sejarah kita lihat kenyataan-kenyataan nanti sebentar baru saya masuk di tempat lain ini loh bilangan 24 ayat 9 Bapak dengar ya saya baca ayatnya supaya Bapak tahu yang terjadi sampai sekarang ini sekarang ini lagi konflik ini loh Bapak tahu paham ia meniarap dan merebakkan diri sebagai singa jantan dan sebagai singa betina siapakah yang berani membangunkannya diberkatilah orang yang memberkati engkau dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau Pak ayat ini janji Tuhan kepada bangsa Israel ini yang menulis ini Nabi Musa Pak jadi Israel bagaikan singa yang sedang tidur Pak jadi jangan diganggu dan terjadi demikian bukan dia dibantu sama Amerika tidak Pak di Amerika itu orang pintar orang Israel di Rusia orang pintar itu orang apa Yahudi jadi jadi maksudnya Pak sebentar ayo tar dulu kita bicara logika dulu tar dulu biarkan menamanan gitu Pak bukan semenaman apa Tuhan juga tidak mau tapi karena mereka memang mentang Bapak tahu nggak kalau Bapak punya anak dimanjang kan sehat namanya orang tua ya biarlah sudah biarlah tapi kita kan harus tidak mungkin kita pukul anak itu kita ke sini kita ajar baik-baik kan begitu karena Israel merasa bahwa dia bangsa pilihan diberkati makanya di kepala batu Pak saya bukan menyetujui tapi Bapak ini kenyataannya Bapak dengar saya baca ayatnya ini kita lihat kenyataannya dulu ini kenyataannya saya baca dulu Pak ya di kitab Yeremia ya tunggu sebentar Pak ya Bapak paham siapa itu bangsa Israel bukan saya bela Pak tapi kenyataan makanya saya saya sebagai bangsa desa saya enggak berani mengutuk bangsa Israel minta maaf kami enggak berani kutuk karena terkutuklah orang yang mengutuk dia saya enggak berani Pak karena saya takut dengan Elohim Yahweh kalau tidak mengutuk yang salah ntar Pak ntar Pak saya baca dulu Pak sentar dulu ini Pak ya di ayat Yeremia 1 ayat 19 mereka akan memerangi engkau akan perang lawan Israel ya tetapi tidak akan mengalahkan engkau sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau demikianlah firman Tuhan Pak bangsa Israel bangunapun kalian mau serang dia Pak mau bilang dia kafir mau apa-apa dia malas tahu karena dia tahu dia punya Tuhan tidak diberikan kepada bangsa lain firman tidak diberikan kepada bangsa lain tapi dia pernah selalu Bapak coba tanya siapapun yang pernah ke Israel orang-orang politik yang tinggi Bapak bacalah nonton-nonton apa coba tanyakan bangsa Israel bagaimana dia kalau diganggu boleh bergerak kalau tidak dia akan berganggu kemudian Pak ya saya baca di dua tawari Bapak supaya paham saya baca dulu ini saya tidak ambil dari perjanjian baru enggak Pak saya bikin perjanjian lama karena kita perjanjian lama sama dengan apa yang Israel punya beda dan kami punya beda ya tapi Bapak bilang ini jadi saya baca dulu ya kitab tawarik ya dua tawarik dua puluh ya dan berseru camkanlah ini ada kata camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yostafat beginilah firman Tuhan kepadamu jangan kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini sebab bukan kamu yang akan berperang melengkan Allah Yahweh Elohim Pak Israel tidak pernah takut sama apapun Pak karena mereka punya Tuhan yang berperang melawan bangsa-bangsa Pak Bapak tahu tahun 67-67 Israel hanya berperang melawan negara besar hanya enam hari Pak di luar nalar manusia Pak enggak ada bisa melawan Pak tidak ada bangsa Amerika mantu-bantu enggak ada yang diciptakan oleh bangsa-bangsa ini dunia yang sekarang kita pakai Pak orang Yahudi termasuk Facebook orang Yahudi Bapak menikmati sekarang teknologinya jadi gitu loh Pak jadi kalau kita mau bicara mengutuk-mengutuk bangsa Israel minta maaf sekarang saya cuma ingatkan Bapak jangan mengutuk bangsa Israel ayo ayo pesan ini kita mengutuk gimana ya kalau kita mengutuk terkutuklah dia begitu ayo jadi Pak Ahmad ya ini masih Pak Ahmad ya jadi gini loh Pak kita bicara loh kemudian tadi Bapak ya bentar Pak sekarang Pak Ahmad ya Pak Ayung sudah keluar Pak Ahmad gini ya Pak ya tadi Bapak mengatakan bahwa setelah Injil tahun 600 sekian setelah itu apa Injil sudah tidak benar betul nggak Pak Pak Ahmad tadi Bapak bilang berarti agama yang benar Bapak puajaran ya betul nggak Pak kita beriman kepada Injil kita mempercayai entah entah nggak usah bicara itu Pak bukan berarti tadi dalam kitab gini-gini Pak di dalam kitab Bapak kan seluruh agama yang dihidrohi kan cuma hanya agama Bapak benar nggak Pak iya benar kalau untuk zaman sekarang benar berarti kan berarti iya sekarang Yahudi jangan sekarang Pak pokoknya mulai dari Al-Quran turun Pak Pak iya benar nggak Pak iya ini semua dengar ya oke berarti mulai dari tahun 800 ya benar nggak Al-Quran dituliskan setelah 200 tahun berarti tahun 800 Bapak iya dulu harus kita lanjut oke iya lanjut tahun 800 Masehi berarti 1200 tahun yang lalu benar nggak Pak iya lanjut 1200 iya ya oke kita lanjut ya ini sudah terakhir satu menit aja nah begini Pak ini saya kasih tujuh yang bukti-bukti yang yang apa yang Bapak perlu ketahui kita bicara firman tapi kita melihat sorry ya kita melihat bukti Pak jangan kita bicara firman tapi logika kita menset kami kita tidak jalan pada tahun menurut Bapak pada tahun 900 itu Al-Quran sudah ada ke belum Pak agama Islam sudah ada ke belum saya tanya Bapak dulu gimana tahun 900 tahun 900 Masehi agama Islam sudah ada nggak sudah ada ya maksudnya agama turunkan Al-Quran kan sudah ada kan pada waktu jaman Nabi Muhammad turunnya Al-Quran kerusulannya Nabi kalau misalnya tahun tahun 900 sudah ada nggak tahun 900 sudah ada nggak tahun 900 sudah ada lah aduh Bapak ini gimana sih orang-orang ketahuan nanti Bapak ini nggak apa-apa ini aja masalah tahun saja Bapak sudah bilang nggak tahu gimana sih benar mending terus terang begini Pak Al-Quran itu Nabi Muhammad ada tahun berapa Pak ajaran Islam ada tahun berapa Pak saya masalah tahun-tahun tentang kerusulannya ini ini saya nggak tahu Pak tahun aduh ini kalau bicara ini Pak saya tahu tentang sejarahnya aja Pak iya Al-Quran Al-Quran itu kan Nabi Muhammad tahun 600 lebih benar nggak Al-Quran turunkan setelah itu kan 100 sampai 200 tahun kan iya kan sahabat-sahabat Nabi hadis kan ditulis hadis kan dituliskan oleh Nabi-Nabi punya teman-teman sahabat ya kan saudara-sahabat kan benar nggak saya tidak menyalahkan Bapak punya kitab kita bicara sekarang masalah yang terjadi aja kita lihat kenyataan benar nggak tadi Bapak bilang yang kita sekarang kan semua sekarang nih kan makanya saya tanya di tahun 800 ini kan firman Allah kan turun kepada Nabi Muhammad kan tahun 600 lebih di Gohiro makanya kan tahun 800 berarti Al-Quran kan sudah ada sampai tahun 900 kan benar nggak Pak nanti Bapak tolong lihat ya Bapak tolong buka di Youtube atau di internet ya yang orang Yahudi ciptakan di Google itu orang Yahudi semua ya Bapak tolong lihat namanya Gunung Mokatam ya Gunung Mokatam yang ada di Mesir itu tahun 979 sekarang Gunung Mesir itu masih ada sampai sekarang sudah jadi gereja di situ tempat ibadah ya Bapak coba buka itu di abad ke-10 itu dipimpin oleh Khalifah Fatimiyah yang pertama yang bernama Mu'is itu dia menyuruh para gereja bapak-bapak gereja waktu itu dipimpin oleh Patricia Abraham ya itu tahun 1979 dia mengutip Injil Matius 19 ayat 27 bisa dipercepat ya Matius 17 ayat 20 berkata apa kalau memang Alkitab itu asli sesuai dengan firman Tuhan sesuai dengan firman Tuhan kan bertulis bahwa siapa punya iman sebesar biji sesawi pindahkan gunung makanya dia tes tes itu pendeta-pendeta dengan tiga syarat kalau gunung tidak berpindah hanya pilih tiga pindah masuk agama Islam atau kedua keluar dari Mesir atau ketiga penggal di kepala di penggal dibunuh mati semua yang terjadi adalah pastor Abraham melakukan sesuai dengan apa yang diminta dalam tiga hari pak gunung Mokatam itu pindah sejauh tiga kilometer berarti firman Tuhan itu benar apa yang terjadi pak mereka semua raja-raja keturunan semua yang ada di Mesir dibaptis itu aja pak makasih banyak ya bisa saya tanggapi pak ya silahkan silahkan ya terima kasih pak Yusuf assalamualaikum pak kang ahmad untuk dari tadi pak bombom ya saya rasa paling diberikan waktu banyak sekali nah untuk itu pak untuk membuktikan bahwa disini ada banyak sekali termasuk pak Yusuf saya rasa keimanannya bukan sebiji sasawi ini ya sudah besar itu keimanannya atau bu obrel bu yatim bu pak bombom ini bisa gak itu dibuktikan untuk zaman sekarang misalkan pak bombom silahkan pindahkan monas dari Jakarta ke Bandung nah itu kita uji begini kalau misalkan pak bombom mengisahkan itu karena cerita-cerita saya saya siap dibaptis kalau misalkan pak bombom bisa mindahi monas sekarang ini ke Bandung begitu atau dan tadi pak tentang keimanan ya ada yang satu saya 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 temukan ayat di di Bible ini mengenai apa ya ini 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 ayat 13 ayat 32 Yesus kan Tuhan ketika dia Tuhan tentu dia maha mengetahui nah di ayat tersebut ternyata tetapi tentang hari saat itu tidak seorang pun yang tahu malaikat-malaikat di solga tidak tahu anak pun tidak tahu hanya Bapak saja yang tahu tentang hari kiamat nah ini kan kenapa kenapa anak Pak Yesus juga tidak mengetahui tentang hari kiamat kok di Tuhan kan begitu pak itu silahkan mungkin ada yang menanggapi ya sudah Bumpom bisa Pak Bumpom pindahin Pak Bumpom ya begini Pak Yung di dalam di dalam kekristenan di dalam Injil Tuhan bekerja bukan berdasarkan permintaan orang yang anti-Kris seperti kayak Pak Ayung begini ya di jaman Tuhan Yesus waktu ada di tengah-tengah dunia banyak ahli taurat itu yang meminta tanda Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang ini tidak akan diberikan tanda karena sekalipun diberikan tanda mereka tetap saja dikuasai Iblis karena Tuhan tahu bahwa mereka itu adalah anti-kebenaran jadi cara kerja Tuhan bukan berdasarkan keinginannya Pak Ayung cara kerja Tuhan itu berdasarkan keputusan dan rencananya Anda mau percaya atau tidak silakan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Bombom tadi itu adalah realita dan fakta sejarah saya pun juga sudah pernah kesana jadi saya tahu betul itu terjadi dan rakyat di Mesir kalau Anda tidak percaya Anda boleh kesana dan Anda bisa saksikan sendiri karena mereka yang akan menceritakan kepada Anda gitu begitu Pak Ayung ya oke saya jawab Pak tidak jangan berasa dari orang yang menguji anti-kris ya nah itu kan dulu itu yang Pak Bombom ceritakan tadi kan yang mengujinya disuruh itu anti-kris bahkan sampai di penggah kepala itu kalau 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 Pak Bombom tidak bisa gini gini Pak Ayung gini Pak Ayung gini 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 saya kasih tahu Pak Ayung gini ya Tuhan itu tahu betul siapa orang-orang yang akan menerima dia siapa orang-orang yang dipilih oleh Tuhan kalau model seperti maaf nih ya seperti Pak Ayung ini dari dulu kan Ngeyel terus menentang kebenaran maka Tuhan juga tidak tertarik untuk membuktikan puasannya kepada Pak Ayung nah kemarin Bapak ditantang sama Pak Joko tapi Bapak juga tidak berani oh saya saya berani menantang Bapak secara secara ini secara jelas kalau memang berani kemarin kan sudah ditantang untuk membuktikan bahwa siapa Tuhan yang mendengarkan gitu tapi Pak Ayung juga tidak berani kan oh saya berani justru saya balik tantang Pak 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 Joko itu bukan berani namanya kalau balik nantang Anda membuat persaratan yang tidak ada hubungannya dengan apa yang disampaikan kan selama ini pembicaraannya hanya mengarah kepada untuk membuktikan Tuhan siapa yang benar karena Tuhan itu kan hanya satu kan Pak Ayung tidak mungkin ada dua Tuhan makanya hanya untuk membuktikan daripada ngotot-ngotot di dalam perdebatan kemarin kan Pak Joko sudah sudah mengarahkan seperti itu silakan kalau misalnya kemarin Pak Ayung mau tapi Pak Ayung tidak bersedia Pak Ayung memberikan mengalihkan dengan membuat pernyataan yang sama sekali membuat orang juga lucu mendengarnya Pak Ayung gitu Pak Ayung ya justru saya mengarahkan tantangannya sesuai Alkitab seperti tadi Pak Bom-Bom iman sebiji sawi saja bisa memindahkan gunung nah kemarin saya mengutip ayat di Bible juga yang katanya siapapun yang beriman kepada Yesus kalau memegang ular itu tidak akan diberi tidak akan celaka ataupun yang memegang orang sakit pasti sembuh maksudnya begini Ayung ayat itu begini maksudnya ayung saya menjelaskan ya contoh Ayung undang saya ke acaranya Ayung benar gak Ayung kan ajak saya kita ini kan bangsa Indonesia salik silaturami meskipun saya orang kafir menurut ajarannya Bapak Bapak undang saya ke sana tapi saya punya hati kan sebagai sahabat sebagai saudara sesama bangsa saya akan datang ya saya akan datang ke tempat acara Bapak contoh orang kawin tapi kan Bapak mungkin gak benci saya tapi mungkin teman-teman Bapak ada sengaja saya gak tahu tapi ada sengaja ya taruh racun di dalam makanan saya saya gak tahu Pak tapi kami orang Kristen biasanya makan dimanapun tempat manapun kami berdoa kami minta Tuhan kuduskan makanan yang kami makan kuduskan minuman yang kami makan Pak 100% kami tidak akan mati kena racun Pak Bapak harus paham itulah Tuhan kami ada itu maksudnya ayat itu Pak bukan disengaja bukan kami tahu bahwa kami melakukan itu itu namanya menguji Pak Bapak paham ya kalau gak paham saya jelaskan lagi demikian boleh saya yang menyembuhkan orang sakit yang menyembuhkan orang sakit menyimpan tangannya di orang sakit oke oke gini payung sekarang Pak payung sekarang gini payung kan bilang mau tantangan nah sekarang gini Pak Bapak tolong lapor ke dimana yang bisa kasih izin agar kami para-para pendeta hamba Tuhan dikasih izin untuk melakukan apa mujizat-mujizat ya ini saya tentang Bapak contoh pasor adisi sama-sama melakukannya kemarin kan Pak si itu kan sama-sama melakukannya ntar Pak oh kalau dikurangkan ntar Pak ntar Pak ntar Pak payung ntar tuh payung jangan ribut jangan ribut ini bukan tepat kita berdebat Pak kita kita berbicara diskusi ini payung payung kan tantang kita kita gak mau sekarang ini aja Pak kami punya Tuhan berkuasa Pak contoh kami kami selalu diajak orang untuk berdoa orang kami berdoa Pak itu kuasa bukan dari kita kami punya Tuhan Yesus ya dasyat gini Pak ini aja gak usah kita tantang apa Bapak tolong uruskan surat ke Mabes ke Pemerintah bikin undang di stadion ya undang hamba Tuhan hamba Tuhan termasuk yang lagi ngetrend sekarang ini ya Bapak Pastor Andy Simon dari Balikpapan ya ya untuk bikin beliau diizinkan untuk mengobati orang-orang Corona karena beliau banyak menyembuhkan orang Corona orang lumpuh berjalan orang buta melihat ya jadi kami nih hamba Mabes Tuhan diberikan hikmat berbeda-beda ada yang pengajaran ada yang membuat penyembuhan ya macam-macam jadi kalau Bapak sekarang menantang orang Kristen silakan Bapak tolong urus surat ya Pak Ayung baru pergi mengundang kami adakan KKR gitu aja ya Bapak jangan mulut besar oke Bapak ini gimana tadi kan lompat dari masalah ini ketika Bapak bukan Bapak kan bilang pindahkan Monas Bapak kan bilang pindahkan Monas ya kan terus Markus 16 ayat kemarin ntar dulu ini orang banyak dengar Markus 16 ayat 18 terus sekarang lagi Markus 13 yang tentang anak tidak tahu kalau saya mau jelaskan Bapak aja gak mengerti Bapak anak dan roh kudus Bapak gak mengerti maksudnya gini Pak yang tadi Bapak sampaikan Yesus kenapa adalah Tuhan karena dia adalah firman firman alam menjadi manusia dia kembali kepada Bapak dia Tuhan kenapa bicara begitu kalau saya menjelaskan yang kecil aja Bapak gak ngerti apalagi saya mau bicara masuk dalam teologi ya Bapak lebih gak jelas makanya sekarang saya bilang sama Bapak ini semuanya saya kepingin sekali Bapak tolong urus izin kepada kami orang minoritas untuk bikin mujizat KKR besar-besaran di stadion yang Mbak Ayung tinggal dimana minta izin jangan kami kami minta izin karena ini melanggar tapi kami tahu orang Kristen dalam Roma 13 pemerintah adalah wakil Tuhan makanya kami gak mau pergi kami mengikuti aturan pemerintah Bapak menguji kami kemenan Kristen kami setiap di uji sesuai dengan satu Yohanes 4 Bapak yang buat izin undang seluruh pastor termasuk Bapak Pastor Radis Simon Pak Yusuf Bombom Pak Kasih Karunia undang kami melakukan KKR Bapak akan melihat dan Bapak akan melihat mata terbuka akan melihat kuasa Tuhan Yesus kenapa mesti diundang saya lihat sesungguhnya kalaupun memang bisa itu ini main rempukan sebentar kasih Ibu Abri dulu Ibu Abri silahkan Ibu Abri baik terima kasih Pak Yusuf saya rasa topik itu tidak usah kita bicarakan kembali kemarin sudah selesai kemarin-kemarin sekarang today for today gitu nah terima kasih penjelasannya Pak Bombom sebelumnya selamat malam Pak Ayung baik Pak Ayung oke tadi saya sudah bertanya mengenai Quran 47 Pak Ayung ayat 7 pertanyaan saya belum terjawab mengenai apa Pak Ayung mengenai tadi di Markus 13 ayat 32 ini aja Pak Ayung apa Yesus Yesus sendiri tidak tahu mengenai hari kiamat gini Pak Ayung gini-gini saya jawab Pak Ayung saya jawab ya Pak Ayung Tuhan Yesus turun ke dalam dunia dia ada di dua fungsi karena dia menjembatani antara Tuhan dan manusia di sisi manusianya dia tidak tahu karena dia tidak punya hak untuk menyampaikan itu karena dia berkapasitas di sisi manusia tapi di sisi kealahannya dia tahu semua sampai sampai anda punya jantung setiap sel yang bergerak di dalam tubuh anda itu Tuhan Yesus tahu semua karena itu diciptakan oleh Tuhan Yesus Pak Ayung cuma anda tidak mengenal dia Tuhan yang mengasihi anda jadi di dalam di dalam dikotomi Tuhan Yesus ya sebagai pengantara antara Allah atau Elohim dengan manusia itu sendiri dia harus berdiri di dua sisi kenapa karena kalau dia hanya berdiri di sisi kealahan dia tidak mungkin naik ke kayu salib gitu jadi dia harus berdiri di dua sisi di satu sisi dia sebagai manusia di satu sisi dia juga Allah yang menjadi manusia jadi pada di sisi manusianya dia tidak berhak untuk menyatakan menyampaikan tentang hari kiamat nah orang kalau diberitahu tentang hari kiamat maka manusia ini akan semakin jahat karena apa karena mereka tahu oh belum harinya belum harinya nanti tunggu saja kalau sudah dekat dua tiga hari lagi baru bertobat gitu Pak Ayung jadi logika itu harus jalan ya Pak Ayung ini bukan masalah penjelasan masalahnya tahu atau tidak saya sudah jelaskan tadi saya sudah jelaskan tadi Pak Ayung Pak Ayung kok gak nangkap-nangkap sih ini bahasa yang sangat sederhana anak SD pun bahkan anak TK pun saya pikir juga bisa Pak bisa paham ini ya Tuhan Yesus turun ke dalam dunia itu kita harus melihat dikotomi jadi dua fungsi atau di sisi manusianya dia ada karena dia bisa turun dan menjadi manusia dia lahir sebagai manusia itu di situ harus dilihat dengan jelas nah di sisi kealahannya keelohi ke apa kemahakuasaan dia sebagai Tuhan itu juga terlihat dari pekerjaan dan pengajaran yang dia lakukan gitu Pak Ayung jadi jelas ya kenapa kenapa Pak Yesus bisa menyimpulkan bahwa Yesus itu memiliki dua sisi Pak loh dia lahir sebagai manusia bagaimana sih Pak Ayung ini lalu lalu dimana dia lahir sebagai manusia Pak Ayung dia bukan dia bukan dia bukan seperti malaikat Jibril yang datang tiba-tiba terus kemudian pergi tiba-tiba dia itu sebagaimana dia datang tuh Tuhan yang jelas yang tidak membingungkan manusia dia datang dia lahir sebagai manusia itu sisi kemanusiaannya gitu Pak Ayung penjelasan bukan tidak akitab tidak akitab saya inginkan satu ayat mana sisi ketuhanan Yesus ketika di dalam Alkitab dan mana sisi kemanusiaan Yesus kalau sisi kemanusiaan itu tadi sisi kemanusiaan Yesus lapar Yesus sedih nah itu sisi kemanusiaan lalu sisi kemanusiaan Tuhan Yesus tidur Tuhan Yesus tidur Tuhan Yesus lapar itu sisi manusianya Tuhan Yesus tidak tidak memberitahu tentang hari kiamat itu sisi manusianya nah sisi kealahannya ini saya beritahu sama Pak Ayung ini pasang telinga baik-baik Pak Ayung ya tidak ada satu manusia tidak ada satu nabi pun tidak ada satu rasul pun yang mampu mengajarkan jika kamu ditampar pipi kiri berikan juga pipi kanan tidak ada satu rasul pun yang mampu Pak Ayung apalagi rasul yang palsu itu tidak mungkin bisa mengajarkan seperti itu betul itu Pak Ayung jelas ya jadi di sisi kealahannya sangat jelas dia membangkitkan orang mati dia berjalan di atas air itu sisi kealahan dia dan tidak bisa dibantah bahwa memang dialah Allah itu sendiri gitu loh dia menjadi manusia masih kurang itu Pak kalau pun berjalan di atas kurang itu salam Pak Yusuf ya saya ini akan tambahkan nih biar jelas ya baca ini apa ya firman Tuhan yang di dalam Ibrani pasal 1 ayat yang kedua tiga empat dan enam ya ini disini dikatakan ya bahwa yang menciptakan yang menciptakan alam semesta Pak Ayung pengen tahu siapa dengar baik-baik maka pada jaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya ia disitu adalah Allah ya Bapak gitu ya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada nah di ayat yang ininya seterusnya ya dengar dulu ini baik-baik seterusnya ini belum selesai oleh dia oleh Yesus Kristus Allah telah menjadikan alam semesta ya ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firmannya yang penuh kekuasaan dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang cerita Bu Bu itu siapa yang cerita Bu ini adalah firman Allah Yesus bukan ya oke Pak Yung kan cerita orang Anda ini ya inilah Anda bertanya Pak Yung Anda bertanya mana ayatnya yang menunjukkan dia di dalam sisi kealahannya kan sudah dijelaskan tadi saya sudah jelaskan panjang lebar makanya saya bilang tadi orang yang anti-Kris yang model maaf ya seperti Pak Yung ini sampai kapanpun Tuhan juga tidak tertarik untuk memberitahu mujizatnya kepada Anda karena Anda ini terus menentang dan menyangkal kebenaran itu sudah dijelaskan mana ada manusia yang bisa mengajarkan jika ada yang meminjam kepada kamu jangan meminta balik jika kamu disuruh berjalan satu kilometer berjalanlah dua kilometer itu tidak ada manusia yang bisa mengajarkan seperti itu Pak Yung berdoa lah buat musuh-musuh kasihilah mintalah berkat buat mereka pada saat dia di atas kayu salib sisi kealahannya tetap terlihat ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat gitu Pak Yung jelas ya oke sekarang saya kasih kesempatan Pak Kasih Karunia silahkan Pak Kasih terima kasih Yung pertanyaan Pak Yung sudah berapa kali sudah sering dipertanyakan itu sudah kita jawab ya kalau kita jawab ya begitu lagi jadi mengenai Markus tadi itu jelas Yesus berkata disitu dia menyamakan dirinya makanya dibilang disitu baca baik-baik anak pun tidak tahu dalam arti dia berbicara kalau ada siapa pada murid-muridnya dia menyamakan dirinya sama seperti murid-muridnya disitu bahwa muridnya itu kan manusia biasa nah dia bilang anak juga tidak tahu memposisikan dirinya sebagai manusia biasa bukan memposisikan dirinya sebagai Tuhan jadi baik-baik baca jangan menyimpulkan sendiri begitu loh ya sudah dijelaskan Pak Yusuf ya keilahiannya kemanusiaannya kamu juga tidak berterima mengenai ketuhanan Yesus sudah dijelaskan juga Pak Yusuf ya nah sekarang saya akan tambahkan lagi ayat-ayatnya mau percaya mau tidak ya terserah kamu ya bisa dibukakan kisah para rasul Pak Yusuf ya oke pak kisah para rasul berapa pak 4 ayat 12 oke kisah rasul 4 ayat 12 ya sebentar ya kita tampilkan dulu ya oke dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan sudah jelas tuh ada keselamatan lain nah sekarang kita lihat Yesaya Pak Yusuf Yesaya 43 ayat 11 siapa Juru Selamat itu sebenarnya oke Yesaya 43 ayat 11 aku akulah Tuhan dan tidak ada Juru Selamat selain daripadaku nah akulah Tuhan Yahweh disitu Yahweh tidak ada Juru Selamat lain selain daripadaku nah kemudian Yesus mengkonfirmasi di kisah Pasar Rasul bahwa dia lah Juru Selamat jadi maksud itu begitu yong cara baca Alkitab yong ya jangan kamu ambil satu ayat lalu kamu simpulkan kalau Al-Quran boleh kamu simpulkan seperti itu karena Al-Quran tidak tidak ini tidak runut ya kepotong-potong begitu terima kasih Pak Yusuf boleh setambahkan Pak Yusuf sedikit aja Pak Yusuf saya tambahkan sedikit ya jadi gini Ayung Ayung kan tadi tanyakan ibu tadi baca kan kitab Ibrani Ayung bilang itu siapa yang bicara ya kan pastikan anda sudah didoktrin oleh yang sebelum-sebelumnya bilang itu Paulus ya kan oke jadi ayung ntar dulu sekarang aku jelaskan dari kitab Yohanes mau gak itu perkataan Yesus langsung ya perkataan Yesus langsung ya oke baik Ayung buka di Yohanes 9 ayat 35 sampai 39 ayat 36 aja ayat 36 aja sampai ayat 39 supaya Yohanes 9 ayat 36 ayat sampai 39 karena Ayung bilang itu perkataan Yesus kan oke baca Ayung ayat 9 ayat 36 sampai 39 ayung coba baca jangan saya saya tidak tidak bawa kitab Pak oke langsung ada di layar Coba baca Ayung ayung perkataan Yesus kan ya baca jawab dalam nama Tuhan Yesus ayo jawabnya silahkan Pak ayung silahkan ibaratnya perempuan ini ibaratnya ayung 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 silahkan baca payung baca payung silahkan sebentar Pak silahkan payung baca payung takut baca dia takut murtad enggak enggak takut ya Pak kajian sekali Pak oke ini kata Yesus itu sudah dibesarkan Yesus loh ayung ingin kata Yesus nah ini gini ayung sebelum baca saya jelaskan ini ini seorang perempuan sama seperti ayung bertanya sama Yesus siapa itu Yesus nah coba ayung baca oke mulai 36 ya sudah gede-gede ini tuh Pak Yung sudah besar itu Pak enggak ada alasan nanti kalau belum gede nanti saya kasih kacamata Pak Yung ada di saya kacamata besar Pak ya silahkan sudah digede ini tuh Pak Yung om bom yang menjelaskan kenapa saya harus baca silahkan Pak ya bilang aja takut bilang aja takut Pak Yung ayung kan minta perkataan Yesus itu udah perkataan Yesus tuh perkataan Yesus baca yung kalau saya udah sering baca makanya kamu baca dulu ya yuk baca silahkan baca Pak loh Pak Yung gak mau baca sudah dikasih besar supaya ini supaya jelas Pak Yung Bapak baca sudah-sudah sudah besar itu silahkan kan Pak bom bom yang mbak yang menjelaskan kalau saya kan wakilah kenapa Pak Yung sebentar 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 Pak bom bom kenapa Pak Yung tidak mau membacakan Pak oh enggak bukannya tidak mau supaya lebih jelas supaya lebih jelas Pak Yung bertanya Pak Yung kan bertanya mana ayatnya mana dalinnya mana buktinya kalau Tuhan tadi kan bilang dikatakan di Ibrani Anda bilang itu perkataan siapa bukan perkataan Tuhan Yesus nah ini sekarang coba Anda baca ini perkataan Tuhan Yesus sendiri silahkan silahkan baca Pak Yung ya silahkan silahkan baca Pak enggak Anda yang baca karena Anda tadi berkata kalau Ibrani itu bukan perkataan bukan perkataan Tuhan Yesus nah ini ditampilkan yang perkataan dari Tuhan Yesus langsung silahkan Anda baca baiklah saya yang mau jadi saya mau jadi alat Tuhan bagi ini Pak Yung saya akan baca jawabnya siapakah dia Tuhan supaya aku percaya kepadanya kata Yesus kepadanya engkau tetapi tetapi dia yang sedang bukan kelewatan Ibu kelewatan kata Yesus kepadanya engkau bukan saja melihat dia tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau dialah itu katanya aku percaya Tuhan lalu ia sujud menyembahnya kata Yesus aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta kata-kata itu sudah ya sampai 39 cukup cukup ya terus dimana nih yang sudah sudah Pak Yung sudah anda mau percaya atau tidak itu bukan urusan kami silakan Pak Abdul silakan Pak Abdul kata-katanya bersih sama apa yang datang sendaki Pak Abdul silakan Pak Abdul ya boleh saya tambahin Pak Yung satu ayat yang Yesus yang berkata apa itu agak kurang jelas itu Pak jadi suaranya Tuhan mana bukan kurang jelas yang otakmu yang kurang jelas lalu 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 ditanya Pak Lalu 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 baik Pak Pak Yesus saja Yesus saja Pak Yung Teman-teman sebentar Teman-teman sebentar Silahkan Pak Abdul Silahkan Pak Langsung Pak Silahkan Ya Pak Yung Saya kasih tambahan yang tadi ya Yesus yang berkata dulu ya Wayu 1 ayat 8 Itu Tuhan Yesus yang berkata Bahwa dia itu yang maha kuasa Tuhan Allah Ini Tuhan Yesus yang berkata ya Wayu 1 ayat 8 Aku adalah apa dan omega Firman Tuhan Allah Apa ini Ya baca Aku adalah alpha dan omega Firman Tuhan Allah Yang ada dan yang sudah ada Dan yang akan datang Terusnya Terusnya Kenapa ini Tidak Tidak langsung Aku adalah Allah Begitu Astaga Yang maha kuasa Sekarang saya tanya Tolong tunjukkan dia Akulah Muhammad Nabi Ada gak Untuk apa itu Tidak ada Ada Binggin nih Di akuran ada gak tulis Akulah Nabi terakhir Kan akuran itu Bukan Nah makanya Kamu tidak bisa Mengaksakan Kendak apa yang Tertulis seperti Apa kendakmu Waduh Parah kamu nih Kamu ini memang Parah Kayak anak SD kamu Tidak bisa menyimak kalimat Betul-betul Parah Opa'amu Alasinya di Al-Quran Opa'amu memang Benar-benar parah Atau begini Ada gak di Al-Quran Dikatakan Hei Muhammad Kamulah Nabi Rasul Yang terakhir Yang ke 25 Ada gak Ada Kamu Kamu Muhammad Rasul Tolong tunjukkan Kalau pasti ada Seperti kalimat Yang saya tunjukkan Oh saya tidak hafal Ayatnya pak Nah makanya Makanya Otakmu yang berot Tau gak Begini Makanya Makanya Lu tuh ya Yong Lu tuh coba Pikir dengan warah sedikit Yong Pikir dengan warah sedikit Lu mau kehendaki Kalimat persis sama Apa yang ada dalam Otakmu Gak bisa begitu Yong Tapi kamu coba Baca kalimat Itu sudah cukup jelas Kamu masih Menghendaki Wah Persis apa yang kau Hendaki Sekarang kalau orang Menghendaki Apa yang ingin Orang inginkan Ada gak Bisa gak Sekarang tolong tunjukkan Ada gak ayatnya Yang mengatakan Hei Muhammad Kamulah Nabi Rasul yang terakhir Yang nomor ke 25 Ada gak sih itu Persis ya Persis ya Kalau tidak ada Kalau tidak ada Berarti kamu bohong ya Ayatnya Persis kalimatnya Tidak boleh Yang ambigu Yang multi-tapsir Makanya kamu Itu yang ambigu Nah sekarang Ada gak Ada gak seperti itu Di Al-Quran Tolong tunjukkan Ada gak Seperti Gimana Wahyu dari Tuhan Wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala Hai Muhammad Kamulah Nabi Dan Rasul yang ke 25 Dan yang terakhir Tulis seperti itu Kalau ada di Al-Quran Seperti itu Persis Tolong tunjukkan Ayatnya mana Ada gak Pak Yu Ada gak Ada kan yang Muhammad Rasulullah Tiga persis kalimat Yang saya inginkan Ada pengakuan Persis kalimat Yang saya inginkan Ada gak Tolong tunjukkan Tolong tunjukkan Jangan ngomong ada saja Kalau tidak ada Berarti kamu bohong besar Tidak ada itu Pak Kalau Berarti kamu bohong besar kan Berarti otakmu yang berot Atau gak Belajar mewasa sedikit Belajar intelektual sedikit Dari kalimat saja Kita sudah bisa menyimak Gak perlu kalimatnya Persis yang sama kamu Kendaki Sebenarnya pertanyaan saya ini Pertanyaan saya ini Saya akan menyimpan Ketolongan kamu Ya kan Aduh 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 Makasih Takutnya Sebagai Lanjut Selalu Sertamu Saya Saya Ayo baru Baru Tentangan tadi Pak Bombo Menantai saya Untuk Untuk membuat Ijin ya Pak Ayo Tentangan Sekarang sih Ditanya Kamu jangan takut Ditanya Tanya Tanya Tadi Tadi Pak Bombo Kemarin ditantang Sebentar Pak Sebentar Kemarin kan ditantang Dua-dua orang melakukan Kemarin Ya kan Satunya baca Kamu juga baca Ini ditantang Dua-duanya melakukan juga Kamu juga melakukan Lakukan apa? Sama-sama melakukan lah Kemarin kan kamu ditantang Kamu tidak berani Dengan alasan Kamu mau tantang balik Oke tantang balik Sama-sama melakukan Begitu loh Yang saya tantang itu Yang tertulis di Alkitab Iya Pak Kalau di Alkura Oh iya sama-sama melakukan Kan begitu Kalau di Di Alkura Nah Berarti kamu tidak Apple to Apple Berarti kamu Berarti kamu Pengecut Tidak Apple to Apple Kemarin Teman Saat Teman Kesakjian kemarin Menantang Sama-sama melakukan Oke Yang gigit ular juga Ini sama-sama melakukan Jadi Apple to Apple Kamu jangan berkelit lagi Makanya Berarti kamu berkelit Berarti kamu berkelit Lanjut tanya Albre Dia berkelit lagi Ya berarti Mau membuktikan Kebenaran Alkitabnya Kamu kan sudah dijelaskan Kamu masih tidak mau dengar Kamu tidak Kamu tidak mau Saya ya sedang Masalah itu Sekarang giliran Alkitabnya Pak Yusuf Ya oke Pak Abdul Silahkan Pak Pak Abdul Silahkan Bapak silahkan Saya kasih kesempatan Silahkan Ya Pak Yung Tadi kan sudah jelas Kalau yang Alpha dan Omega Yang awal dan akhir Di Quran juga Dari kasih tahu Bahwa itu Allah Yang awal dan yang akhir Itu dijelaskan Di satu ayat 8 Yang maha kuasa Yang maha kuasa Satu siapa Kalau bukan Allah Masius 28 Ayat 18 Pak Saya tanyakan Ayat yang Yang langsung Tepat sasaran Masuk gimana Payung nih Payung Maaf ya Masius 28 Ayat 18 Ayat Ayat juga Misalkan tadi Markus 13 Itu ya Saya tidak tahu Apa-apa kok Terus di 17 Ya tiga Yohannes Itu hanya Sebatas utus Di Yohannes Sebelah Di Yohannes 11 Ayat Ya seharusnya Bapak Ayung Apakah Muhammad Bisa membangkitkan Orang mati Seperti apa yang Tuhan Sepakkan kepada Lazarus Sebelum Yesus juga Sudah ada yang Membangkitkan Bisa membangkitkan Maksud Jawab Itu mungkin Keilahian Jawab Bu Abre Sebentar Teman-teman Tolong Sebentar Teman-teman Biar jelas ya Bu Abre Sebentar Bu Abre Sebentar-sebentar Payung Bu Abre Suaranya Ini timbul tenggelam ya Mungkin handsetnya Coba Dibenarin dulu Bu Abre Suaranya Saya tidak pakai handset Saya tidak pakai handset Coba pakai handset Pakai handset dulu Bu Yang lainnya Jadi Hilang lagi Suaranya Saya belum selesai Pak Gimana Ya silahkan Pak Abdul Agak cepat sedikit Pak Abdul Silahkan Ya soalnya dipotong-potong Terus Pak Ya Saya jelas Seperti Payung Coba Bapak yang pengen Ditanya itu Yang mana Yang jelas Yang mana Yang pengen dijawab Ya Itu Tentang ayat-ayat Yang saya kira Kontradiktif Tadi Pak Bombom Menghadirkan Ayat Tentang Banyak-banyak Satu aja Pak Terlalu Ketanan Yesus Tetapi Itu Tidak Langsung aja Langsung aja Nanti saya tanya Nah Ayat-ayat yang lain Menjelaskan bahwa Yesus itu bukan Tuhan Karena Yesus tidak tahu Apa-apa Yesus juga mengaku Dirinya Menurut kamu Menurut kamu Tidak berkata-kata Dari diriku sendiri Kan itu juga Dari Bapak Ini Saya jawab ya Itu dia tidak berkata-kata Sendiri Karena dia manusia Tetapi berkata dari Ketuhanan dia Keilahian dia Dia gitu loh Kamu Aduh Ayung Ini Ini Kenapa Sudah Kamu mau terima Atau tidak Itu Sekarang Menjelaskan Tidak 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 Menyembah Bapak Saja Yesus Punya 222 282 Bayu Menanyakan Keilahian Tuhan Yesus Saya ingin Menjelaskan Tadi Pak Bombom Pak Yusuf Manubulu Dan yang lainnya Sudah menjelaskan Pak Ayung Bertanya Dimana Keilahian Tuhan Yesus Tuhan Yesus Membangkitkan Lazarus Tuhan Yesus Membangkitkan Dialah Kebangkitan Nah Saya mau Tanya Sama Pak Ayung Karena Di Yohana 11 Ayat 25 Dikatakan Akulah Kebangkitan Dan hidup Barang Siapa Percaya Kepadaku Ia Akan Hidup Walaupun Ia Sudah Mati Terbukti Lazarus Dibangkitkan Oleh Tuhan Yesus Saya mau Tanya Sama Pak Ayung Apakah Muhammad Pernah Melakukan Seperti Apa yang Tuhan Yesus Lakukan Kepada Lazarus Apakah Muhammad Bisa Membangkitkan Orang Mati Ini Bu Abra Bu Abra Ini Tidak Nyambung Ya Saya Bicara Menai Ilahian Jawab Saja Jawab Saja Tadi Kawan-kawan Saya Sudah Menjawab Sekarang Jawab Apakah Muhammad Bisa Membangkitkan Orang Mati Seperti Apa Yang Tuhan Yesus Lakukan Pada Lazarus Makanya Kami Tidak Menyembah Muhammad Kalau Allah S.W. Tidak Bersanya Mengenai Sebentar Pak Ayung Tadi Tanya Mengenai Keilahian Ya Benar Itu Tuhan Yesus Melakukan Pada Lazarus Apakah Muhammad Bisa Tetapi Muhammad Dilantunkan Pada Solawat Kalau Kemarin Ada Yang Berbicara Kami Menyayangi Semua Nabi Mengapa Dalam Solawat Tidak Semua Nabi Disebutkan Oh Kami Setiap Setiap Sholat Juga Baca Solawat Ke Nabi Semua Nabi Disebutkan Atau Tidak Saya mau Tanya Bapak Ibu Tahu Berapa Jumlah Nabi Semua Nabi Disebutkan Atau Tidak Yang Kita Tahu Yang General 25 Oh Ya Ayuhan Nabi Itu Semua Nabi Untuk General Kenapa Pada Panjatan Solawat Tidak Semua Nabi Disebutkan Just Muhammad Itu Kan Ajaran Nabi Muhammad Nah Bapak Tadi Mengatakan Bapak Tadi Bertanya Kawan Kawan Saya Sudah Menjelaskan Mengenai Keilahian Tuhan Yesus Sekarang Saya Mau Tanya Sama Pak Ayung Apakah Muhammad Bisa Membangkitkan Orang Mati Seperti Apa Yang Tuhan Yesus Lakukan Pada Lazarus Ini Bu Aubrell Meminta Bantuan Kepada Para Mumin Dalam Surah Muhammad Ayat 7 Jadi Bu Aubrell Nah Bapak Itu Hanya Mau Ditanya Bapak 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 Emangnya Kami Menyembah Muhammad Buk Bukan Oke 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 Ayung Tidak Menyembah Muhammad Sekarang Saya Bertanya Saya Tanpa Bersahadat Bisa Bapak Menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Menyembah Allah Tetapi Bapak Bapak Bersahadat Bersahadat Itu Pintu Masuk Pintu Masuk Sekarang Saya Tanya Bisa Enggak Ayung Menyembah Tanpa Muhammad Tanpa Sahadat Bisa Enggak Ya Waksud Iya Sekarang Ayung Kan Bersahadat Seorang Muslim Harus Bersahadat Kalau Dia Tidak Bersahadat Bakti Bukan Muslim Ya Nah Sekarang Ayung Muslim Sekarang Ayung Ayung Tanpa Bersahadat Bisa Ayo Dikatakan Muslim Kalau Kita Mau Nonton Bola Tidak Memak Sekarang Saya Tanya Dulu Tanpa Bersahadat Ayung Bisa Buktinya Bapak Bisa Nonton Bolanya Tidak Sekarang Kamu Jawab Dulu Sekarang Saya Tanya Kamu Bukan Kamu Tanya Saya Kamu Jawab Karena Ini pertanyaan PK Bukan Tanya PK Sekarang Buktinya Kamu Sudah Menyembah Muhammad Tanpa Lewat Muhammad Kamu Tidak Menyembah Allah Muhammad Itu Bukti Itu bukti Tidak Buktinya Sekarang Muhammad Kamu Bisa Menyembah Tuhan Alamu Kan Gini Payung Dalam Salawat Seperti itu Payung Tidak 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 Saidina Muhammad Kenapa Anda Bohong Sama Saya Anda Kalau Mau Ada Itu Sebenarnya payung-payung sebentar payung-payung diam dulu payung-payung diam dulu payung-payung jangan mutar-mutar payung-payung sorry payung, saya mau tanya dulu payung ini pernah sekolah gak ya ditanya kemana jawabnya mutar-muter tadi Pak Kasih Karunia bertanya ya, tanpa bersahadat bisa gak orang menyembah Allah dan bisa gak dinyatakan sebagai muslim itu saja anda tidak mau jawab anda tidak akan jawab jawab kenapa mesti ditanyakan seperti itu kalau harus muslim bagaimana dulu sama juga begini tanpa bahwa itu berarti muamak berjadakan dirinya dengan Tuhan gitu loh kamu bisa kepada isya satu menit kalau kami jelas kami jelas karena memang Yesus Tuhan kalau kamu tidak jelas sebentar aja Pak Kasih Karunia payung silahkan payung kira-kira kira-kira kalau malekat yang mengutus siapa payung? malekat Jibril atau malekat Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya Tuhan ya Pak Yusuf tolong kasih Wahyu 22 ayat 12 13 dan 16 ayo baca ya jangan saya baca Wahyu 22 ayat 12 13 dan 16 ayo baca ya jangan saya baca ayo ayat 12 ayat 12 13 dan 16 yang itu aja langsung lewat aja ya ayat 12 13 dan 16 ayo baca ya silahkan saya ayo aja baca supaya jangan jadi anak-anak yang keras kepala Bapak yang yang menjelaskan tidak ayo kalau cari kebenaran itu harus ini Pak Yung kalau cari kebenaran itu harus pede ayo ya ayo kan tanya gini ayo sebelum saya ini ya baca ya ayo kan tanya eh saya tanya sama Ayung kira-kira yang mengutus malekat siapa Tuhan ya benar ya 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 oke setuju ya semua yang nonton pemirsa ya berarti yang utus malekat Tuhan ya oke nah yang kedua saya tanya Pak Ayung jelas Matius Marcus Lukas Yohanes itulah Tuhan turun dalam rupa manusia memberitakan Injil karena firman Tuhan adalah kata-kata Tuhan firman menjadi manusia berarti kata-kata yang menjadi manusia supaya bisa berkata-kata kepada manusia makanya Tuhan selesai mati sebagai manusia kembali bangkit makanya turun kitab wahyu wahyu ini diberikan kepada Yohanes murid Yesus yang disayangi untuk melihat ke masa depan ya jadi ini perkataan Yesus karena Yesus telah bangkit pada waktu Yesus masih dalam tubuh manusia ya Tuhan tidak bisa berkata aku nih Tuhan sembalah aku tapi pada waktu Yesus di Padanggurun bertemu dengan Iblis dalam Matius 4 ayat 3 4 sampai 6 Tuhan berkata Yesus berkata jangan mencobai Tuhan alamu nah sekarang ini saya baca kitab wahyu ayo baca ya ayo baca atau saya ayung ayung yang baca atau saya silahkan bapak saja ayung dengar baik-baik ya pertama ayung setuju kalau Tuhan yang mengutus malekat termasuk malekat yang Anda yakini oke saya baca ya ayat 12 sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku aku itu berarti Yesus dengar ya untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya ayat 13 aku adalah alfa dan omega yang pertama dan yang terkemudian yang awal dan yang akhir ayat 16 supaya ayung dengar aku Yesus telah mengutus malekatku untuk memberi keseksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat aku adalah tunas yaitu keturunan Daud bintang timur yang gilang-gemilang nah Yesus saja mengutus malekat bagaimana Anda mau tidak menyembah dia ya sudah sudah yang lagi saya tadi ya saya jawab dan ya saya jawab dengan keimanan saya begitu pak selamat Pak Yusuf kalau kalau memang amin saya lama saya nih Pak Korpus sama Pak Korpus saya amin Pak Yusuf selamat 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 Pak Korpus selamat saya dengar Pak Korpus siap saya dengar Pak oke selamat Pak Korpus sampai jumpa lagi Pak Bombom Tuhan berkati Alhamdulillah ada ada cuma saya tidak apa ayat itu pak yang bunyinya kurang lebih begini Yuhil mau tak ayat berapa ya ada itu pak sebentar kalau kalaupun saya tahu ayat ada dimana sebentar yang jelas musik jawab ada dimana mana dimana anak saya cari dulu ks 7 ayat 108 nggak bisa jawab berarti Pak Payung kuran surat 3 ayat 49 kalau sorry tadi kepentap Yusuf tadi saya minta ayat ya surat 3 ayat 49 coba bacakan apa itu bentar saya cari dulu nih ku percaya kau juh iya sanggup Yesus sanggup melakukan segala perkara amin bila sanggup oh Yesus sanggup memulihkan yang terluka ini kan ayo yang menderita rasul ini ada suara apa ini iya silahkan kepada Bani Israel yang berkata kepada mereka sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa suatu tanda mujizat dari Tuhanmu yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung kemudian aku meniupnya maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah dan aku menyembuhkan orang-orang buta sejak hari lahirnya dan orang yang berpenyakit sopak dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah itu pak dan aku menyembuhkan orang mati dengan seizin Allah siapa yang disembuhkan aku itu siapa aku itu huruf kecil pak bukan huruf besar pak aku itu bukan Allah aku itu disitu siapa pak iya rasul 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 yang saya minta apa pak yang saya minta apa tadi bawakan ayatnya Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkan orang mati Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkan orang buta anda ini meminta memintanya kepada saya atau kepada Allah yang yang anda pinta ini saya jawab itu yang sudah terjadi pak untuk apa aloh aloh ini mendengarkan patah amin minta dihidupkan payung 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 ini sorry ya payung sorry sekali lagi sorry ini payung ini pernah sekolah gak ini payung ini pernah sekolah gak ya kenapa pak iya anda ditanya tunjukkan satu ayat bukan sebentar dulu dengar tunjukkan satu ayat dalam Al-Quran yang menyatakan kalau Allah SWT itu membangkitkan orang mati coba tunjukkan satu ayat itu kan pertanyaannya pak amin jelas itulah pertanyaan orang TK pak anak TK pak amin sekolahnya sampai gimana pak amin saya sekolahnya ya saya sekolahnya ya pak bapak boleh cek nama saya di Tyler College Australia itu college saya pak bapak sekolahnya dimana saya di Melbourne pak kalau saya di Indonesia saja apalah di kadang ayam makanya jangan sombong saya bagaimana bapak jangan sombong saya sama sama apa Yusuf juga nanya kepada saya begitu pak eh pak saya bertanya karena anda ini kalau ditanya tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan untuk memahami seperti itu pak ayung anak TK pun juga bisa mengerti kalau pak ayung bilang anda adalah orang yang pernah bersekolah ditanya pak amin tunjukkan ayat dimana yang menyatakan kalau Allah SWT itu pernah membangkitkan orang mati itu saja anda tidak mampu menunjukkan gitu kalau memang tidak ada bisa mencerna kalau tidak ada anda jawab saja tidak ada jadi orang juga jelas bahwa pertanyaan itu anda jawab dengan baik kalau tidak ada jawab tidak ada jangan anda muter muter gitu loh Pak yung makanya sorry saya katakan anda ini pernah sekolah apa enggak gitu yang putar itu hanya baling baling bambu ya itu kan silahkan pahami silahkan pahami kalau kalau banyak saya memakai pola yang sama ketika anda bertanya kepada yang tadi pola anda saya pakai dengan sama kalau anda mengatakan saya tidak sekolah apalagi anda karena saya memakai pola anda tentang pertanyaan yang sama yang dari tadi anda ajukan dan anda jawab asbun gitu paham ya bayung jangan menafik manusia ya yang saya yang saya tanyakan karena ada ayat-ayat yang lain di Alkitab itu sendiri Pak di Alkitab itu sendiri yang menolak tentang ketuhanan Yesus seperti 17 ayo saya hanya saya bertanya tadi bayung sudah terlalu banyak bertanya sekarang saya bertanya lagi pertanyaan kedua Nabi Musa Nabi Musa itu Islam oke ya Pak menurut 6 diturunkannya kitab Taurat bawakan dua ayat saja ada tertulis kata Islam di dalam Taurat ya karena istilah Islam itu ada setelah Nabi Muhammad kalau arti secara 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 istilah disana bahwa Nabi Ibrahim ayatnya kami selalu bacakan dalam sholat itu perkataan Nabi Ibrahim nah dalam artian saya nanya tentang Nabi Musa harap fokus saya nanya Nabi Musa bukan Ibrahim yang sama dia tanyakan saya katakan dengan sama hal yang dia katakan ya kalau kalau ajarannya memang begitu kalau dikatakan istilah Islam itu ya jelas tidak ada tetapi ajaran ajarannya seperti menyembah Allah yang satu itu ya sama itulah Islam Pak Pak menyembah Allah yang satu adalah Islam Pak orang Yahudi menyembah Allah cuma satu dari dahulu bawakan di kitabnya Nabi Musa Taurat di kitabnya Nabi Daud Sabur kitabnya para Nabi orang Yahudi yang menyembah Allah itu satu ada tertulis kata Islam bawakan Pak Bapak ini kayak baling-baling aja muter-muter saya tadi sudah dijawab karena istilah Islam sebagai agama itu baru ada setelah adanya ditunungkannya Nabi Muhammad ketika itu Musa Issa bahkan sebelum-sebelumnya itu tidak diistilahkan sebagai Islam tetapi Islamnya dalam artian istilah yaitu Islam itu artinya berserah diri kepada Allah betul kan berserah diri kepada Allah atau menyembah Allah yang satu ngomong jangan pelin-pelan pelin-pelan Pak Ayu sekolahnya dimana sih tadi menyembah Allah yang satu kalau beserah diri iya apa-apa apa bedanya Pak beserah diri yang mana yang bener nih aduh Pak sudah tiga nih Pak ngomongannya tapi Allah yang bener itu cuma satu Pak bukan tiga Pak seorang Yahudi menyembah Allah yang satu yang cuma Allah yang satu bawakan di dalam Al-Quran Pak di dalam Taurat dan cabur bangsa Israel itu mengenal Islam dan mereka disebut Islam mereka menyembah Allah yang satu kok gak disebut Islam Pak kan kalau kami menyebutnya Islam setiap yang menyembah Allah yang satu itu ya dialah Islam setiap orang yang melaksanakan ajaran berserah diri terhadap ajaran Allah yang satu itu ya yaitu Islam cuma Islam beranikah Bapak menyebut orang Yahudi semua dari zamannya dahulu sampai sekarang menyembah Allah yang satu mereka itu Islam berani atau tidak berani kalau memang ajarannya itu yang dulu-dulu itu Pak yang benar ya Tuhan dari zaman Musa sampai sekarang Yahudi menyembah Allah yang satu Pak Allah yang sama Pak yang satu dari dahulu Pak gak usah pelintah-pelintut gak beranikan Anda Pak maksudnya gimana Pak dulu ada sekolah dimana si Payung saya pengen tolong saya nanya saya saya gak mau menghinah saya gak mau menjelaskan itu Pak Payung 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 kan katakan Yesus hanya diutuskan bukan Tuhan kan ya ya sebagai rosak sekarang saya tanya sama Payung bayu tolong tunjukkan ayat dimana Yesus katakan dia bukan Tuhan ayo tunjukkan aku bukan Tuhan ayo dimana itu 17 ayat yang yang 17 ayat 3 katakan apa itu bilang aku bukan Tuhan jangan sembah aku ayo itu apa sebentar saya buka 17 ayat 3 tidak untuk mengenal hidup yang kekal engkau harus menyembah satu-satunya Allah yang benar satu-satunya Allah yang benar bukan berarti Allah itu satu Anda harus menyembah satu-satunya Allah yang benar Anda harus mengenal Yesus Kristus kenapa baca ayat di atas ayat tua untuk hidup kekal itu harus mengenal Allah satu-satunya yang benar harus mengenal Yesus karena di 17 ayat tuanya hanya Yesus yang bisa memberikan hidup kekal itu sudah basi jangan dibawa-bawa sekolahnya dimana ayat terlalu lama sudah basi karena ayat ini jelas bagaimana Pak Korpus silahkan Pak Korpus tidak Pak Korpus kasih kesempatan Pak Korpus silahkan Pak Korpus Yesus yang telah Pak Korpus saya belum ingin bertanya saya masih ingin mendengar teman-teman tapi saya sangat minta tolong dan saya sangat berharap tidak ada lagi kata-kata hinaan sorry Pak Korpus saya minta izin ya Pak Yusuf semua yang lagi makan saya kebetulan kangen lama mampir jadinya saya mau jalan balik ini thank you thank you ya thank you ya buat kasih kesempatan Pak Yusuf Pak Korpus yang lain ya sukses selama tidak mendengar suaranya lagi makan Pak Amin jangan sebutkan makanan haram semakin sering mempercah Al-Quran menang-menangkan Pak Amin cepat obat Amin Pak saya saya sudah obat Pak saya membentuk manusia membentuk dirimu dibaptis Pak 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 mempercayang membentuk diri Bapak dibaptis Pak Pak Amin itu masih lama obatnya makanannya masih haram haram gitu bukan saya sudah bertobat Alkitab saya mengatakan bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis sekarang Pak Yusuf kapan bertobat Pak Amin belum bertobat kita baca Al-Quran dan kali-kali apa Amin refreshing Oke Pak Yusuf saya hanya ingin mengatakan begini Pak Saudaraku di channel ini marilah kita berdiskusi dengan penuh kewibawaan bukannya Tuhan mengacarkan kita untuk berapologit dengan lemah-lembut tadi dari jam 10 saya mendengarkan dari jam 10 saya mendengarkan percakapan di sini ada kata-kata yang merendahkan Pak Ayung Pak Abdul saya sebagai orang Kristen tidak setuju hal itu saudara-saudara sampaikan seperti di kandang ayam seperti itu itu hal yang tidak baik maaf Bapak Ibu ya kalau saya saya terpaksa mengatakan itu karena dari tadi saya sudah mendengar itu dan saya sudah minta tadi adminnya Pak Yusuf untuk menyampaikan teguran-teguran itu secara Jabri maaf ya Pak Bom Bom ya seperti itu maaf ya rekan-rekan lain silahkan Pak Bom Bom melanjutkan lagi tadi Pak Bom Bom mau diskusi apa dengan Pak Yuk nah ini Pak Bom Bom di Lukas 236 nih ya disana ya Bapak ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku itu kan lebih banyak ayat-ayat yang apa ya yang menapikan Yesus itu adalah Tuhan kenapa lalu Pak Pak Yusuf saya mau bertanya Pak Yusuf kenapa kalau Pak Yusuf meyakini meyakini Yesus itu Tuhan Allah kenapa kenapa manggilnya Tuhan Yesus karena kata Tuhan ini kan multi tafsir ya kalau saya lihat di Bible-nya Inggris itu Lord itu bukan God kenapa Pak Yusuf sekarang mulailah melahkan dari mulai sekarang ini kalau bilang Yesus itu Allah Yesus saja kenapa meski Tuhan meski Tuhan kayak kayak keiman masih ngambang begitu gak yakin kok kok masih ngambang Mbak Pak Yusuf karena 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 kalau kalau Yesus itu dibilang Tuhan Tuhan kenapa tidak Allah saja kalau memang dia disembah kalau Tuhan Robby kan kalau Arabnya Robby Robby itu bisa bisa Tuhan Tuhan Alam Semesta bisa Tuhan pengurus bisa Tuhan itu Rod atau Tuhan nah gitu Pak kenapa kalau yakin kalau bahwa Yesus itu Tuhan Allah kenapa bilang saja Allah Yesus gitu Allah Yesus Allah Yesus gitu kalau setiap memanggil Yesus itu kenapa meski dipanggil Tuhan Tuhan saja ya pertanyaannya apa Pak Yung yang simple aja jangan terlalu panjang ya kenapa Pak Yusuf sering bilang Tuhan Yesus bukan Allah Yesus memang kan dia Tuhan yang maha kuasa jadi ya disebutnya Tuhan Yesus Allah itu di dalam kekristenan itu bukan nama itu hanya gelar kalau Tuhan nama gitu Pak sama dengan Tuhan juga gelar gitu loh ya kenapa tidak pakai Allah saja sama kenapa tidak menyebutkan bahwa Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus ya karena karena menurut saya kata Tuhan itu masih multitapsir ya akibatnya apa akibatnya banyak orang yang meyakini juga bahwa Yesus itu bukan bukan Allah begitu tidak gini Pak Yung itu itu tidak ada yang multitapsir itu hanya ada lima pengertian Anda pengertian Anda yang terbatas sehingga Anda tidak bisa mampu menjangkau bahasa kebenaran yang ada di dalam Alkitab tidak ada yang multitapsir menyebutkan Tuhan itu semua seluruh orang Indonesia sudah memahami bahwa dia itu adalah yang maha kuasa oh enggak adalah gelar yang disandang daripada dia yang menciptakan langitan bumi kalau orang yang disebutkan begini begini Pak Yung gini saya jelaskan kepada Anda ya di dalam Pancasila sila pertama saja itu ketuhanan yang maha esah jadi kalau menyebut kata Tuhan itu seluruh Indonesia sudah paham tidak ada yang multitapsir Pak Yung yang multitapsir itu hanya menurut keterangan Anda menurut pengertian Anda ya jadi Anda artinya sangat terbatas Anda punya cara berpikir kenapa Pak Yusuf menyebutkan orang yang tahu arti Tuhan itu saya saya tahu lima lima ya kalau arti Tuhan itu ada lima definisi Tuhan itu kenapa saya yang tahu lima jadi disebut yang terbatas sementara orang-orang umum yang yang tahunya cuma satu saja arti Tuhan itu dikatakan orang yang sudah luas begitu Pak karena ini cuma saran saja kenapa tidak supaya spesifik Allah Allah Yesus saja kalau bilang atau di khutbah-khutbah di gereja itu Tuhan Yesus sama saja itu bukan esensi daripada sebuah sebuah kebenaran Pak Ayung esensi daripada sebuah kebenaran itu adalah Anda menemukan Tuhan yang benar atau Allah yang benar itu esensi daripada iman yang kita yang kita pegang kita jalani kita yakini jadi jangan sampai Pak Ayung ini beriman kepada Allah atau Tuhan bukan Allah yang benar atau Tuhan yang benar itu saja esensinya yang kita bicarakan dari sehari ke sehari nah kami menghadirkan link ini dengan tujuan supaya teman-teman bisa menemukan Allah yang benar itu siapa Tuhan yang benar itu siapa karena kami mengasih siapapun siapapun bahkan termasuk orang yang membenci kami yang memfitnah kami yang punya tujuan-tujuan yang tidak baik kami tuh mengasih semua itu sebabnya kami menghadirkan link ini dengan dengan harapan sekaligus juga dengan doa supaya orang yang belum menemukan Tuhan yang benar bisa melihat Tuhan yang benar karena dari tadi sudah dijelaskan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang benar amin Tuhan yang maha kuasa dari ajarannya saja tidak ada satu pribadi pun yang mampu mengajarkan seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dialah Allah yang benar dialah Tuhan yang maha kuasa gitu Pak Ayung banyak pengajaran Yesus jadi yang paling penting Pak Ayung Pak Ayung itu harus terus mencari siapa Tuhan yang benar jangan Bapak ada hanya terus menolak bahkan menyangkal atau menyangga dari kebenaran firman Tuhan itu sendiri itu yang membahayakan Pak Ayung sendiri gitu loh oke silakan sekarang Pak Bomo Pak Yusuf saya mau begini saya minta maus Pak Korpus ya saya mau tanyakan begini Pak tadi kan pembicaraan itu sementara dijelaskan tidak ada maksud untuk kita merindahkan orang cuma tadi itu bicara main-main saja Pak Korpus itu ada baling bambu bilang kandang ayam karena Pak tadi sampaikan bilang di Australia itu hanya bicara main Pak kalau kita mau kembalikan kepada kitab ini yang saya mau tanyakan sama Pak Korpus memang di dalam Galatia 5 ayat 22 terus 1 Petrus 3 ayat 15 dengan kasih dan sabar cuma begini Pak kita bukan marah emosi tadi itu berbicara sering sambil main ya memang publik mendengarkan tapi kan tidak serius bilang kamu sekolah dimana kamu sekolah kandang ayam ya bukan itu kan hanya bahasa-bahasa bercandaan saja tadi tidak bilang kamu menuju pada objek seorang gini Pak saya sudah tiga kali Pak Korpus sampaikan saya ingin sekali berbicara dengan Pak Korpus secara mungkin pribadi gini Pak saya mau tanyakan apakah ada seorang pendeta yang berkotbah saya sudah firman Tuhan di dalam Amsal 15 ayat 10 kemudian dalam 1 Timotus 5 ayat 20 mungkin Pak Korpus coba tolong saya ingin tanyakan Amsal 15 ayat 10 1 Petrus 5 ayat 20 kemudian Yeremia 4 ayat 22 apakah itu kita berbicara ayat itu apakah kita tidak bisa berbicara di atas mimbar pada waktu kita sampaikan teguran yang kelas pada waktu itu kita berbicara berfirman mengatakan firman Tuhan di atas mimbar gereja atau depan jemaat karena kami tadi jelaskan di tadi itu bahasa yang bukan kita sengaja hanya bahasa bermain jadi begitu Pak Korpus jadi begini Pak Bombom Pak Bombom begini Pak artinya saya sangat paham maksudnya Pak Bombom dan juga saya paham maksudnya Pak Korpus supaya kita tidak beralih ke hal yang artinya tidak esensi artinya begini di dalam menyampaikan kebenaran kita perlu tegas Tuhan Yesus sendiri waktu berhadapan dengan muridnya yang berjalan ke Emmaus itu Tuhan berkata dengan bicara dengan keras hai orang bodoh betapa lambannya hatimu jadi Paulus juga pernah menegur di Galatia itu kamu kamu orang Galatia yang bodoh nah itu kenapa pada saat pada gini pada saat tertentu pada saat orang itu sulit untuk dijelaskan kalimat-kalimat seperti itu memang perlu untuk dikeluarkan supaya apa untuk menyentak roh mereka cuma kita menyampaikan dari tadi bukan dia tidak mengerti Pak bukan dia karena tidak sekolah bukan tadi bahasa kita keluar itu hanya kuyun cuma karena saya tidak menuduh Bang Ayung kamu gak sekolah cuma itu bahasa karena Ayung kan putar sana putar sini makanya ada bahasa bilang kok Ayung kok gak ngerti-ngerti kan begini Pak kita berpadaman pada 1 Timotus 5 20 kita tegur orang menyampaikan cuma Ayung ini kan dia karena tidak ada tuntunan roh kudus makanya dia berbicara begitu makanya kita sambil bicara sambil goyur tapi saya tidak bilang Ayung kamu orang bodoh dan tolol kamu kan tidak ada bahasa itu cuma kita tadi bicara sama-sama kuyun-kuyun sekolah dimana tapi kan kita kuyun gitu Pak lanjut aja Pak gak apa-apa saya juga gak apa-apa kok masih wajar lah masih wajar seperti begini kalau saya katakan Pak Bombom kecuali kembali ke topi kalau saya tidak ada kalau saya tidak ada di room ini Pakas silakan silakan apa-apa silakan saja oke tadi apa kata siapa Ayung ayat mana saya katakan kamu bilang yang menyembah apa mengambil nyawa ya itu ini kan selalu kita katakan gini yong kadang-kadang Yesus itu dia berbicara selaku sebagai manusia namun dia juga 100% sebagai Allah atau Tuhan untuk memperjelas itu coba kita buka di Hane 10 ayat 17 Pak Yusuf tolong Pak Yusuf Yohanes 10 ayat berapa Pak 17 dan 18 oke Yohanes 10 ayat 17 dan 18 kita perjelas ayat yang dimaksud Bang Ayung tadi itu nah penjelasannya disini yong ini apa itu Pak masalah nyawa tadi ya 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 Yohanes 17 berapa Yohanes 10 ayat 17 sampai 18 oke sebentar kita tampilkan ya Bapak mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali tidak seorang pun mengambilnya daripadaku melainkan aku memberikannya menurut kendaku sendiri aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali inilah tugas yang kuterima dari Bapakku jadi nyawanya itu diserahkan diambil kembali dulu apa itu Pak apa kepada siapa kepada siapa maksudnya ya menyerahkannya menyerahkan disitu coba dibaca kepada siapa lagi itu kan menyerahkannya kepada Bapak ya tapi dia ngambil kembali berarti dia siapa nah itu itulah itulah keambiguan yang saya paham bukan ambigubiong jadi begini Yesus itu sendirilah Bapak itu sendiri jangan ayo samakan dengan tubuh jasmaninya tubuh jasmaninya itu sebagai manusia yong gitu loh ya jadi kan sudah dijelaskan beberapa kali bahwa Yesus ini 100% manusia 100% juga Tuhan gitu loh ya kalau menjelaskan itu menurut asumsi Bapak begitu bukan asumsi yong ya ini asumsi ini ini ayat yong asumsi yong karena orang-orang Kristen juga berbeda-beda tentang penafsiran itu Pak oh tidak itu menurut Ayung tidak kami orang Kristen semua 100% mengaku Yesus Kristus Tuhan dan Tidak ada tidak bahwa kan tadi kan Bapak bilang karena Yesus itu adalah Bapak katanya begini iya itu kan benar sekarang saya tanya ayong ayong bapak ayong namanya siapa ya adalah misalkan si kadir misalnya ya bisa ayo panggil kadir atau panggil Bapak bisa dengar Bapak itu gelar bagaimana ya ya kan iya mau itu gelar kalau ayo panggil nama Bapak ayo panggil pakai nama kan kurang sopan yong oh Bapak atau papi atau bagaimana kan begitu iya itu kan dua sosok ketika Yesus menyerahkannya ke Bapak berarti itu Yesus bukan Tuhan begitu kalau Yesus sebagai manusia Yesus sebagai manusia ya bukan Tuhan tapi Yesus sebagai Tuhan ya Tuhan gitu lho ketika Yesus menyerahkan yang banyak kepada dirinya sendiri berarti Yesus bunuh diri kalau begitu payong menyerahkan bukan apa yang menyerahkan untuk menembus manusia tapi dia terima kembali dia ambil kembali yong menyerahkan tubuh jasman ini aduh ayong ini ya sudah lanjut purpose ya payong saya ingin melanjutkan pertanyaan pak kasih karunia nanti mungkin pak kasih karunia atau pak bombom boleh lanjutkan lagi karena dari tadi agak sulit payong saya mau tanya bagaimana pak ayong mencoba memahami Tuhan yang disembah orang Kristen payong menggunakan sudut pandang apa pak saya saya mengetahui menggunakan sudut pandang apa untuk mengenal atau mengetahui Tuhan yang disembah oleh orang Kristen ya saya lihat pak pak korpus ini menyembah terhadap Tuhan yang salah begitu akibat dari kesalahan pemahaman ataupun kesalahan dari Alkitabnya ada karena jawaburan itu memang dikabat begitu baik karena Yesus itu siap pertanyaan saya pernahkah Tuhan Yesus berkata aku bukan Tuhan ada gak di Alkitab pernyataan seperti itu dari Yesus oh itu kan di Yohanes 17 air 3 tadi pak jawab dulu ada atau tidak ada Yohanes 17 air 3 tadi pak Yohanes 17 air tidak satu-satunya yang benar dan dia telah mengutip aku payong bukan satu-satunya itu payong bapak paham pertanyaan saya ya bapak pernah baca di Alkitab pernyataan Yesus bahwa dia berkata aku bukan Tuhan pernah mendengar pernah membaca pernyataan itu yang bapak sebutkan tadi itu adalah tafsiran pak bukan pernyataan langsung jadi payong harus bisa membedakan pernyataan langsung dan tafsiran bapak bisa buktikan pak pernyataan Yesus bahwa dia bukan Tuhan ada gak pak aku bukan Tuhan jangan sembah Pak Ayung pernah baca begitu ya gak ada pak gak ada tapi sangat jelas banyak itu tafsiran anda jadi kalau Pak Ayung tidak pernah membacanya Pak Ayung jangan coba berani-berani ini saran saya pak jangan coba berani-berani untuk mengucapkan pengajaran-pengajaran yang tidak benar itu kan tafsiran Bapak betul tidak pak bukan tafsiran itu itu letter yang yang ada di Alkitab memang begitu saya nah anda pelajari gak konteks dalam Yohanes Pasal 17 ini yang menafsirkan anda pelajari gak konteks ayat 17 anda memahami tidak tentang kehidupan Allah Tritunggal dan pernyataan Yesus Kristus makanya saya bertanya silahkan dijelaskan Pak Ayung tidak bertanya Pak Ayung anda dari tadi tidak sedang bertanya tapi anda meyakinkan Pak Bompom Pak Kasih Karunia bahkan semua audiens bahwa orang-orang Kristen itu sudah salah bahkan tadi Pak Ayung sendiri mengatakan saya menyebab Tuhan yang salah karena Alkitab saya sudah disalahgunakan itu kan sebentar Pak Ayung langkah saya menjawab Pak Ayung sebentar tapi saya yakin sekali kalau saya minta Pak Ayung untuk membuktikan mana yang asli pasti anda tidak mampu setuju betul betul Pak betul tidak ya oke kalau anda tidak sanggup membuktikan yang asli mana kenapa anda berani sebagai orang beriman bersaksi dusta tentang fakta yang anda sebutkan tadi tentang kebenaran itu karena saya karena saya mengetahui di dalam dari mana anda mengetahui kalau tidak ada datanya ada Pak mana datanya contohnya bapak punya bapak punya buku yang asli itu Iji Yaakobus kan bapak anggap palsu Iji Maria Magdalena itu bapak anggap palsu kan oh itu yang anda katakan asli bukan bukan bapak katakan palsu kalau lalu itu pegangan apa oke baik baik gimana bapak sebentar sebentar berarti itu pegangan anda untuk mengatakan kitab-kitab yang kami pegang sekarang itu palsu gitu bukan karena di karena di karena di imanan bapak yang asli yang palsu ya saya saya percaya bahwa oh berarti betul samalah seperti ini Pak Ayung yang asli yang palsu baik saya akan mengajak anda untuk berpijak kepada pemahaman anda oke nanti Pak Kasih Karunia Pak Abdul nanti boleh yakinkan saya ya Pak Yatim boleh Ibu Yatim boleh ingatkan saya kalau saya salah Pak Ayung jenis-jenis hadis ada yang kuat ada yang lemah betul betul kalau kita boleh enggak menggunakan hadis yang lemah-lemah itu dan itu standarnya ada Pak ilmu hadisnya ada sebentar boleh enggak enggak Pak enggak boleh kalau begitu kenapa saya tidak boleh mengatakan Ijiliakobus yang memang palsu itu adalah palsu makanya kita uji standarnya Bapak mengatakan Yaakobus standarnya saya ikutin logika anda standarnya apa standarnya kalau di hadis itu perawinya kalau misalkan perawinya saya tidak akan masuk kepada Quran anda dan hadis anda saya mau masuk kepada standar apa alasan anda menggunakan Ijiliakobus sehingga mengatakan kitab yang kami pegang ini sudah palsu apa argumentasi anda itu harus Bapak yang jelaskan karena kenapa harus saya menjelaskan karena saya yang menangkat yang 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 adalah palsu kalau saya bisa menjelaskan kalau hadis ada yang lemah lemah itu dari metode apa runut hadisnya sanat hadisnya sudah sangat jelas sekali baik sudah sangat jelas sekali kenapa kami tidak terima Injil Yaakobus yang anda sebut sebut itu Injil Maria Magdalena yang anda sebut sebut itu karena memang saudaranya Pak Yaakobus yang mana itu saudaranya apakah anda ingin mengangkat pemahaman Mariam ibunya Yesus itu saudaranya sama seperti Mariam ibu Yesus itu adalah saudaranya Musa dan Harun karena itu kan muridnya Pak atau apa enggak 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 coba saya tanya sama anda Mariam yang melahirkan Yesus itu saudaranya saudaranya Musa dan Harun gitu kalau itu penjelasan penjelasan ada di dalam jawab aja ya atau tidak bukan Pak jawab saja atau tidak bukan bukan karena beda zaman oke beda zaman ya oke baik kita kembali lagi kepada Injil Yaakobus kenapa anda katakan Injil Yaakobus itu asli dan harus diterima saya tidak menyebutkan asli saya katakan kenapa anda mengatakan kenapa anda menggunakan argumentasi itu untuk meragukan yang sekarang ada saya membuktikan bahwa ternyata dikitabnya orang Kristen ini ada yang asli ada yang dianggap palsu begitu Pak ya sudah dan saya yang asli menurut siapa itu ya palsu menurut siapa menurut orang Kristen Pak orang Kristen siapa yang palsu orang Kristen mana yang bilang palsu Yahya Waluni oh enggak enggak banyak yang kita mana kita mana seperti kita berkobus Maria Magdalena yang mana terlalu yang mana kitab yakobus mana kitab yakobus yang bilang palsu siapa orang-orang Kristen palsu siapa orang Kristen mana orang Kristen banyak banyak di YouTube juga Pak enggak terima dia kitab yakobus yang kitab yakobus yang kita ini kau Barnabas itu pasukan jangan jangan lari kembali apa selalu bertanya yakobus yakobus mana yang habis yang mana yang habis diberani baru yakobus yang setelah diberani baru yakobus bukan yang menceritakan ada disana Yesus itu menikah begitu yang Yesus menikah Yesus menikah Injil Yakobus yang ada di Alkitab tidak ada Yesus menikah itu karangan itu karangan nandar bala bala bili iya itu dari kitab yakobus bukan orang Kristen nandar itu evangelis memang bukan Islam Kristen ya saya tahu payung ya baik kalau payung mengikuti tentang konferensi kanonisasi maka payung akan tahu tapi sayangnya kan payung tidak mempelajari itu baik payung di youtube di google payung bisa buka kok gitu ya payung boleh cari yang penting payung belajar objektif nah saya akan jelaskan tentang Injil Yakobus yang Anda katakan itu adalah saudara Yesus sebenarnya tidak Injil Yakobus itu kalau saya tidak salah ditulis itu di daerah Spanyol tapi menggunakan dialek saya lupa negara mana karena saya sudah lewat mempelajari itu dan itu mengalami banyak sekali dibuktikan oleh para ahli para ahli linguistik gitu ya para ahli bahasa itu membuktikan banyak sekali kesalahan data kesalahan informasi khususnya tentang letak geografi daripada Bethlehem Jerusalem seperti itu saya percaya Pak Ayung pasti pernah mendengar ini gitu ya nah karena itu Pak Ayung mari Pak Ayung sebagai seorang yang dewasa saya mengajak Pak Ayung untuk lebih objektif dalam menilai sesuatu Pak Ayung kalau mau tahu lebih banyak boleh pelajari kemudian itu ditulis bukan oleh Yakobus tidak mungkin Yakobus orang Israel tidak tahu letak geografi daripada Israel betul nggak Pak Ayung dan saya kira pernah dibahas di channelnya Pak Yusuf beberapa waktu lalu tentang kitab Yakobus yang digunakan oleh Sinandar jadi tidak usah bahas itu lagi Pak Ayung saya sudah sampaikan dan teman-teman sudah sampaikan bahwa itu memang palsu ya palsu gitu loh palsu berdasarkan isinya yang tidak sesuai begitu ya Pak jadi standar bukan berdasarkan isinya tapi penulisnya bukan berdasarkan keimanan jadi Pak Ayung Pak Ayung coba dengarkan dan masukkan apa yang kami jelaskan ke hati Pak Ayung mari kita jujur sebagai orang beriman kalau Pak Ayung orang beriman gitu ya maaf ya jadi kami tidak menerima kitab Yakobus itu surat Yakobus yang disebutkan itu karena memang secara sejarah secara sejarah data tahun kisahnya itu betul-betul sangat berbeda dengan apa yang ada sekarang Pak Ayung mau terima surat yang salah-salah contohnya gini Pak Ayung mau dikatakan Pak Ayung yuk kita naik perahu kemana ke Bandung kita naik perahu ke Bandung mau Pak Ayung kan salah kan lalu lalu korpus dan Ayung pergi naik perahu ke Bandung benar gak itu ceritanya itulah itulah yang saya sebutkan tadi Pak berarti standar asli tidak itu dari isinya begitu kemudian saya tambahkan lagi kemudian penulisnya juga bukan Yakobus Pak penulisnya juga bukan Yakobus murid Yesus terima kasih terima kasih